hai hai guys welcome back in a cute channel kali ini aku mau buat esteler yang super simple dan seger bahan-bahannya pertama ini ada cincau aku pakai satu setengah blok kalau ada yang hitam lebih enak ya tape ini seprapat kurang banyaknya buah nangka pakai secukupnya aja sesuai selera kalian gula pasir kurang lebih 10 sendok makan atau sesuai selera SKM dua centong sayur yang besar nata de coco ini jeli-jeli aku pakai merek ini pertama kita cuci bersih dulu semua cincau-cincau ini lalu kita potong dadu kalau udah kita potong dadu juga tapenya pastikan kalian cuci tangan dulu ya guys sebelum memotong-motong ini semua karena tape ini mengandung unsur cepat basi jadi tipsnya kalau kalian bikin esteler dalam jumlah banyak dan tidak dihabiskan dalam satu hari bagusnya tapenya tidak langsung dicemplungin ke dalam campuran ini jadi saat mau dihidangkan aja baru tapenya kita taburkan ke dalam estelernya tapi ini karena aku bikinnya langsung aku habiskan dalam satu hari yang sama jadi aku campurkan aja langsung sekaligus semuanya selanjutnya kita siangin angkanya kalau udah kita potong-potong juga masukin ke dalam campuran tape dan cincau ini aku potongnya biasanya memajang seperti ini aja ya guys tapi tipis-tipis jadi nanti pas dimakannya enak enggak terlalu besar juga enggak terlalu kecil banyak sedikitnya nangkanya itu tergantung selera kalian tapi kalau aku sih lebih banyak nangka lebih enak karena yang membuat enak esteler itu dari nangka dan tapenya nangkanya itu nanti akan menimbulkan aroma wangi khas yang membuat esteler ini semakin seger dan nikmat untuk disajikan selamat menikmati tambahkan satu centong sayur gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan lalu tambahkan tambahkan juga jelinya tapi kalau ini opsional ya guys mau dipakai bisa mau nggak dipakai juga nggak apa-apa aku pakai kan dua centong sayur juga supaya lebih banyak isinya dan terakhir tambahkan SKM putih kalau aku menambahkannya dua centong sayur penuh atau setara dengan 20 sendok makan tambahkan es batu sesuai selera ya makin banyak makin enak makin dingin lalu masukkan juga air es secukupnya terus kita aduk-aduk sampai gulanya larut dan semuanya bersatu jangan lupa dikoreksi rasa ya guys kalau kurang manis bisa kalian tambahkan gula atau kalau kurang air bisa kalian tambahkan air secukupnya sesuai selera kalian kalau kalian mau menambahkan alpukat dan kelapa muda itu boleh banget ya guys malah lebih enak tapi aku kurang suka kalau alpukat dimakan gitu aja jadinya aku tanpa alpukat juga sudah enak banget selamat menikmati ta-raa ini dia guys es teler super simple dan seger ala-ala Dapur Najut teh udah siap untuk kita Abisin nih Gampang banget kan buatnya Dengan bahan seadanya Tapi kita sudah bisa Menikmati esteler rumahan Kalau beli Harganya lumayan mahal loh Daripada beli mendingan kita bikin sendiri Rasanya Ini dijamin enak banget Segar banget Apalagi kalau kita minum di siang hari Pokoknya Nikmat banget deh Nah ini aku mau cobain dulu ya guys Tuh Lihat tapenya Nangkanya berlimpah ruah Yang membuat enak esteler itu Tape dan nangkanya Hmm Segar banget guys Enak banget Rasanya semua sudah pas Walaupun tanpa alboget dan kelapa muda Oke Sekian video saya hari ini Terima kasih banyak sudah menonton ya Semoga video saya selalu bermanfaat Jangan lupa Di like, komen, share ke media sosial yang kalian punya And subscribe Aktifkan tombol loncengnya juga ya Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Dari video-video saya selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax